Pemirsa memutus rantai penyebaran COVID-19 tes rapid digelar di halaman Gedung Sarinah Jalan MH Tamrin, Jakarta pada selasa siang. Para pegawai mal maupun pengendara diminta untuk mengikuti rapid test. Dari 100 lebih warga yang mengikut test, 4 diantaranya reaktif. Satu persatu warga menjalani tes rapid. Tes rapid digelar di halaman Gedung Sarinah Jalan MH Tamrin, Menteng, Jakarta Pusat selasa siang. Para pegawai mal maupun pengendara diminta mengikuti test rapid. Dari 100 lebih warga yang mengikuti rapid, 4 diantaranya reaktif. Keempat orang langsung melanjutkan uji swab di mobil laboratorium PCR. Jika positif, maka keempat orang akan dijemput tim gugus tugas untuk menjalani isolasi selama 14 hari ke depan di Wisma Atlet Kemayoran. Bismillahirrahmanirrahim. Karena kita ini belum selesai dengan gelombang pertama dari COVID-19 ini. Kita harus tetap waspada. Dan kita waspadanya ini dengan apapun yang bisa kita lakukan, langkah-langkah sekecil apapun yang kita lakukan itu sangat bermanfaat untuk memutus mata rantai penularan COVID-19. Rencananya tes rupa akan terus digelar guna menekan penyebaran dan penularan COVID-19 di masa transisi new normal. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, INews, melaporkan.